hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh betul-betul disini tentu saja di channel youtube dapur kues sabin nah di video kali ini aku akan bikin sosis solo jamur tiram nih teman-teman kebetulan ada pesanan kemarin ya repeat order dan dilanganan aku bertahun-tahun yang lalu requestnya selalu sosis solo jamur karena beliau gak makan ayam kemudian ada sisa bahan sedikit aku langsung modifikasi menjadi martabak tahu jamur nah gimana cara proses pembuatannya dan resep-resepnya simak setelah yang satu ini hai selamat datang kembali di youtube channel dapur kues sabin nah ini teman-teman aku mau bikin persiapan ini bikin persiapannya tengah malam tengah malam karena gak bisa tidur teman-teman entah kenapa ya belakangan ini atau susah tidur jadi aku mulai kerja ini di jam 00.30 padahal pesanannya sedikit cuman 20 biji aja sih gak banyak-banyak harusnya bisa saat setia meskipun bangun abis abis apa namanya subuh juga sebenarnya gak apa-apa bikinnya karena diambilnya juga jam 8 jam 9 pagi ya teman-teman nah ini aku mulai nyangin dulu jamur tiramnya di sobek-sobek ya teman-teman dan ini juga aku bikin dadakan langsung tengah malam memang harusnya bisa kemarin ya tapi kemarin itu udah capek sama lemburan rempehnya kembang goyang jadi sampai lumayan kemarin ya sampai jam 9 aku bikin pehnya kembang goyang jadi udah aku baru capek untuk bikin isian jadi aku putusin untuk bikin isiannya dadakan aja di pagi hari ya teman-teman tapi ternyata belum pagi juga udah bangun gak bisa tidur lagi langsung cuci ngedapur di jam 00.30 ya teman-teman nah ini jamur tiramnya kita cuci setelah di sobek-sobek ya diketilin kita cuci kemudian peras itu dicuci sampai airnya benih ya teman-teman bisa 2-3 kali dan jangan lupa diperas karena kalau dibiarin nanti takutnya isiannya tuh berairnya banyak gitu ya airnya banyak nanti lama matangnya jadi kita peras aja seperti ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman untuk lebih semangat lagi untuk bikin konten-kontennya ya dan juga membantu channel ini lebih berkembang lagi teman-teman oke ini selesai tahap terakhir kita mencuci jamurnya sekarang kita langsung bikin bumbu ya teman-teman sebelum bikin bumbu kita bikin tamuan ajaibnya dulu biar semangat, biar on apalagi kalau bukan kopi ya teman-teman kita kopi pakai merek yang lain lagi nih sekarang pokoknya asal kopi nemu merek apa aja hayu kemudian sambil menunggu air matang ya kita multitasking teman-teman kita mau potong-potong jamurnya nah jamur yang tadi sudah kita peras ya udah dicuci kemudian diperas kita cincang teman-teman secara acak aja gak beraturan gak harus rapi jadi teksturnya dia kecil-kecil karena kalau gak diginiin itu gak enak makan ya teman-teman panjang-panjang itu kayak ayam cuir sih cuman kan dia sedikit alat gitu jadi harus dicincang interupsi dulu dari kopi lanjut setelah ini ya kita lanjutkan lagi untuk motong-motong jamur tiram teman-teman bisa pakai jamur kancing juga sih ya cuman kalau pakai jamur kancing itu kayaknya lebih premium ya harganya juga bisa lebih di up lagi beda lagi dengan jamur tiram dia lebih murah ya teman-teman ini untuk 20 pieces aku pakai setengah kilo jamur tiram itu setengah kilo itu kemarin dapat harga 14 ribu kalau di daerah teman-teman berapa harganya jamur tiram setengah kilo di kolom komentar ya teman-teman nah ini dia bumbu untuk sosisolo jamur tiram ada bawang merah bawang putih kemudian ada capi bawang daun dan jamur tiram kemudian untuk bumbu-bumbu keringnya seperti biasa bisa kaldu jamur atau kaldu ayam bubuk kemudian ada minyak wijen sedikit dan kemudian nanti dikasih juga gula, garam dan sedikit meci langkah pertama untuk membuat ikian sosisolo kita tumis dulu bumbu yang tadi sudah kita rajang ya sudah kita cincang kasar ditumis sampai wangi dan sedikit berwarna kecoklatan kemudian masukin daun bawangnya kemudian tumis sampai agak mateng supaya enggak bau lami lanjut langsung masukkan jamur tiramnya aduk-aduk sampai bumbunya merata kemudian tambahkan bumbu-bumbu sisoni ya teman-teman gula garam merica micin dan kaldu aku mau sapa dulu teman-teman yang baru aja nemu channel ini yang bergabung channel ini salam kenal ya aku tutup-tutup teman-teman semoga teman-teman bertahad disini dan terima kasih untuk subscriber lama yang sudah selalu sepia menunggu konten-konten dapur kue sabir meskipun kadang konten kreatornya angin-anginan ya semoga kalian semuanya bersabar disini oke teman-teman ini sudah matang isian untuk sosis solo jamur tiramnya seperti ini hasilnya teman-teman ini lembut ya gak awet ya teman-teman jadi harus dicincang seperti ini untuk mempermudah juga mengisi sosis solo lanjut kita membuat adonan kulit disini aku menggunakan 600 tiram terigu protein sedang kemudian tambahkan dengan garam kaldu ayam bubuk kemudian tambah juga telur dan campur dengan air campur dengan air secukupnya ini kurang lebih airnya sekitar 1500an ya teman-teman aduk-aduk kemudian beri margarin leleh margarin cair dicampurkan ke dalam baskom dan diaduk-aduk aduknya yang rata jangan sampai ada margarin yang menggumpal ya teman-teman nah tekstur kekentalan adonannya jangan terlalu encer supaya hasil kulitnya nanti bagus ya dan hasil gorengannya juga bagus baiklah kemudian kita mau lanjut untuk membuat dadaran disini wajan waliknya aku pakai lepas dong teman-teman ini karena wajannya kepanasan ya karena wajannya kepanasan aku gak sabar jadi deh lepas nah kalau itu kasusnya jadi wajannya dibiarin dulu ya jangan langsung dipakai lagi biar gak kejadiannya terulang seperti tadi dibiarkan dulu nah kembali kita pakai seperti ini kaget lepas teman-teman yuk lanjutin lagi teman-teman disini aku menggunakan wajan walik dari signora ini keren banget ya teman-teman dan sedikit agak berat seperti kualitasnya yang bagus jadi memang kandel pisan kalau orang sudah bilang kandel pisan ini apa wajan waliknya ini adonannya bagus teman-teman adonannya pas banget jadi dia gak akan kebakar di pinggir pinggirannya biasanya kalau adonan terlalu encer itu pinggir-pinggirannya itu lebih cepat gosong ya nah ini adonannya agak kental dan takarannya pas jadi hasilnya pun bagus lihat teman-teman ini sampai ke terakhirnya pun masih stabil masih bisa untuk dijadikan kulit sampai habis nah tinggal segini lagi dari 600 gram kita dapat segini kurang lebih 45 biji dengan apa namanya hasil kulitnya yang agak tebal jadi lihat teman-teman elastis bagus sekali ini bikin 600 gram dapat kurang lebih 40 45 kalau tidak salah lanjut setelah ini kita akan mengisi isian untuk sosis solonya ini resep pertama kali aku publish ya teman-teman untuk sosis solo jamur sebelum-sebelumnya sudah sering bikin sosis solo di konten-konten sebelumnya teman-teman bisa scroll ke bawah tapi itu sosis solo yang ayam yang jamur balu kali ini silahkan di screenshot ya teman-teman resepnya nanti aku cantumin di kolom deskripsi kemudian kalau proses pembuatannya teman-teman bisa tinggal puter videonya lagi berulang-ulang ya atau teman-teman bisa juga langganan ya supaya mendapat akses lebih lebih dekat lagi dengan bukit teman-teman bisa klik langganan ya yang mau kelasnya juga ada kelas sosis solo dan risoles menjadi satu ya akan diajarin cara bikin sosis solo yang bagus yang silinder gak letoy nanti diajarin juga cara bikin risoles yang anti pecah dan bentuknya bagus nah ini kita masih punya sisa jamur sedikit lagi kepikiran di kulkas ada tahu teman-teman dan juga dadarannya juga masih banyak aku langsung modifikasi aja menjadi martabak tahu karena kalau itu langsung dijadikan martabak telur juga sedikit ya jadinya aku tambahin aja tahunya martabak tahu jamur ini enak teman-teman nanti teman-teman tinggal tambahkan lagi sedikit garam season-season lainnya ya teman-teman bisa coba dulu sedikit nanti digoreng di mana namanya di pan untuk mengkoreksi rasanya ini bisa juga ditambah dengan daun bawang ya disini aku kenalkah habisan daun bawang jadi daun bawang seandainya nah itu tadi ngeraciknya udah dulu ya kita sisihin dulu racikan isian dari martabak tahu jamur sekarang kita lanjut untuk ngoreng sosis solo karena ini hari udah menjelang pagi kita lanjutkan aja gorengnya soalnya sopernya sambil mos-mosan gak tahu ya teman-teman pegangan ini nafas pendek-pendek banget gitu lah jadi gak tahu kenapa mungkin masih rada-rada kurang sehat atau gimana tapi cepat capek sama kalau ngomong itu mos-mosan gitu ini kayaknya perlu doping healing doping healing dan soping check out semua keranjang di sopi kayaknya sembuh ya teman-teman teman-teman keranjang di sopi banyak berapa pieces teman-teman aku ada kali 100 pieces ya di keranjang sopi tapi gak kunjung check out juga dilihat-lihat oh iya perlu oh iya perlu ah nanti ah nanti ah tahunnya gak-gak check out terus nambah barang baru barang baru ada yang samaan gak dengan aku besar ngayam dulu sih ngarepnya CO terus CO terus tapi dananya terbatas ya begitulah jadinya ini dia martabak kita bentuknya bagus persegi lagi lagi apa ya lagi bener butuh kerjanya jadi ngebungkusnya bagus persegi kita goreng aja semuanya ya ini sisa bahan tadi dapat sekitar 22 fisis 22 fisis ini ya martabak telur kalau gak salah kurang lebih 20an lah nah keburu habis itu isiannya sedangkan itunya sih masih apa kulitnya nantilah kita simpen ya nanti kita bikin lagi ini teman-teman hasilnya hari ini kerjaan kita hari ini dari tengah malam megadang kita dapat sosisolo jamur dan juga martabak jamur ini kriuk ya ini kriuk teman-teman gak awat ya kita tes buka ini juga lembut karena dia berlapis putih telur sedangkan martabaknya kriuk ya karena gak ada lapisan putih telurnya oke teman-teman sepertinya kita berpisah sampai disini ya sampai disini videonya semoga teman-teman bisa memahami apa yang aku sampaikan dari tadi dan jangan lupa dipraktekan ya teman-teman sampai jumpa dengan video-video dapur pembayasa bin lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh